Hai adik-adik, tentunya kalian sudah lulus SMA bukan? Nah, pasti kalian mencari soal-soal dan pembahasan masuk perguruan tinggi negeri. Di sini, kakak akan menyajikan beberapa soal dan pembahasan seleksi masuk SBM PTN, UI, dan UGM dengan materi metabolisme. Soal yang disajikan di sini merupakan soal yang keluar di SBM PTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM dengan kisih-kisih yang sama mengenai metabolisme. Berikut ini adalah tiga tipe petunjuk khusus dalam mengerjakan soal-soal SM. Terima kasih telah menonton! Berikut kami sajikan soal SBM PTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM. Untuk soal SBM PTN, indikatornya menjelaskan perbedaan fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Soalnya adalah sebagai berikut. Untuk soal SBM PTN, indikatornya menjelaskan tahapan respirasi dan hasilnya. Soalnya adalah sebagai berikut. Tumbuhan dapat memasuki kondisi respirasi anaerobik seperti halnya terjadi pada hamir dan bakteri. Penyebabnya adalah 1. Tidak mendapat jumlah asetil KOA yang cukup sebagai hasil glikolisis. 2. Tidak mendapat level oksigen yang cukup. 3. Glukosa tidak terurai sempurna saat glikolisis. 4. Tanah terkenang oleh air. Untuk soal UTUL UGM, indikatornya menjelaskan tahapan fotosintesis dan hasilnya. Soalnya adalah sebagai berikut. Karbohidrat hasil fotosintesis yang ditranspor ke sel-sel lain umumnya dalam bentuk sukrosa. Sebab, sukrosa merupakan gula non-reduksi yang mudah larut dan kurang reaktif dibanding glukosa. Selanjutnya, yuk kita bahas soal tersebut satu persatu. Untuk soal SBMPTN, pembahasannya adalah Pada tumbuhan cam, CO2 masuk ke dalam tubuh tumbuhan pada saat malam hari. Hal ini disebabkan karena Pada saat siang hari, stomata tumbuhan menutup Untuk mengurangi penguapan akibat kondisi iklim yang sangat panas. CO2 masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui stomata. Jadi, jawaban yang benar adalah C Untuk soal SIMAK UI, pembahasannya adalah Tumbuhan dapat memasuki kondisi respirasi anaerob Atau tidak memerlukan oksigen karena disebabkan kondisi tertentu Di antaranya adalah Tidak mendapat level oksigen yang cukup dan karena tanah tergenang oleh air Tanah yang tergenang air menyebabkan kekurangan oksigen Karena tanah kehabisan ruang udara Yang menyediakan oksigen untuk respirasi seluler akar Sehingga jawaban yang benar nomor 2 dan 4 Jadi, jawabannya adalah C Untuk soal utul UGM, pembahasannya adalah Karbohidrat hasil fotosintesis yang ditranspor ke sel-sel lain Umumnya dalam bentuk sukrosa Sukrosa merupakan gula non-reduksi yang mudah larut Karena sukrosa merupakan gula non-reduksi Sehingga sifatnya kurang reaktif daripada jenis gula yang lainnya Jadi, kedua pernyataan tersebut benar dan terdapat hubungan sebab akibat Sehingga jawabannya A Terima kasih telah menonton!